Halo sahabat custom, apa kabar kalian semua? Godokan kalian semua, saya selalu liarin kita semua terhindar dari wabah coronavirus Nah di video ini gue akan rencana main komori life Bercocok tanah online nih Dan kita akan jalan-jalan ke kota dan kita lihat apa aja yang ada di kota Dan apakah kita bisa menikah nih di komori life Let's go guys! Di video sebelumnya kan gue udah perbaiki nih jembatan yang ada di perkebunan gue Yaitu dari tahap upgrade rumah level 5 menuju level 6 Nah kan gue bilang tuh, kita itu bisa ke kota Nah sekarang gue mau cobain langsung ke kotanya nih Kalian gampang nih, pertama-tama kalian buka peta Terus kalian tujuh ke bawah sebelah kirinya nih dari kebun kalian Wah udah sampai nih sekarang kita di stasiun ini ya Berarti kalau stasiun kereta api Ah berarti kalau kita mau dari perkebunan kita yang ada di desa untuk ke kota Kita naik kereta api dulu nih Wah gue gak nyangka loh Sudah sampai Cok Ini udah di kota kah? Wah Itu tembok-temboknya itu Seperti di anime-anime manga-manga gitu loh Wah gue jadi keinget anime Kimi no Nawa Wih pantainya Cok Wah Kalau di hapus back to the nether nih kayak Di pantai bisa ketemu si Kai ini Luas banget berarti ya Peta di komor live ini Dan ada kotanya juga ini Wah kotanya juga di tepi pantai loh Wih gila ada rumah di tepi pantai juga Wah Ada si Kai gak ya? Kayaknya enggak deh Ini cuma ada karakter cewek Wih Lautnya biru Cok Gila Coba Grafis bisa ditingkatkan lagi Pasti keren abis ini Sayangnya device gue belum support sih untuk yang hike-hike Gue penasaran NPC cewek yang di rumah pantai ini Kira-kira dia ngejual apa gitu ya Atau ada ngasih misi gitu ke kitanya Barusan cuma ngobrol doang Dan kalau gue pilihan-pilihan kedua Uh Dapat coin loh Wah Pilihan kedua bisa dapat coin guys Tapi gue dipilihan kemana nih? Ke dungeon kah? Oh enggak deh Ini ada Karakter lain nih Yang di sebelah kiri Karakter gue kan di sebelah kanan lah ya Oh Yang di atasnya tuh Barannya jadi Merah guys Wah ini apa ya? Kencan kah? Wih Hatinya langsung full guys Wah Kalau hati full Tadi gue dapat apa ya? Ini gue ketemu sama Player lain Berdengan kah? Gue dikasih minum nih sama dia nih Ditawarin minum Bayar 500 Tapi gak bisa Gimana nih? Tapi gue masih bingung Apa ini? Bener-bener Kencan gitu loh Tapi masa kencan Cewek sama cewek RGBT bisa gitu? Masa gimana nih? Gue mau terima cangkir dari cewek itu loh Cuman gue Masih bingung nih Gue harus Tekannya mana? Kasian loh Dia udah nawarin gue Terus-terusan Cuman Cuman gue gak bales Gitu Gue udah teken yang Icon gelas di pojok Kanan bawah itu Cuman Gak bisa Yah Dia tarik lagi gelasnya Eh dia tawarin lagi deh Gue mau Gue mau juga Gue mau juga tawarin lu gelas Gimana nih caranya? Gue mau ambil gelas lu Ya elah Ya elah ini Gue harus tekan tombol apa sih Cok Gak 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 suka tombol apa nih? Ya Kasian dong dia Kayak dianggurin gitu Loh tapi di atas ini ada icon Waktu barusan Itu icon apa ya maksudnya? Cuman gue gak bisa ngebales dia Ya elah ini kenapa sih? Kok mau terima cangkir dia? Ya itu loh Barusan gue udah restart hp gue sih Terus gue Masuk lagi Gak ada yang nemenin gue dong Sendirian guanya Nah ini nih Muncul makanan seperti yang Player tadi makan Jangan-jangan Gue ngebug tadi ya Gak muncul makanannya gitu Ini kayaknya sepi deh Gak ada yang mau nemenin gue Wih Ada temen lagi nih Temen baru Tapi cewek sih Cuman-cewek Eh gak apa-apa lah Kan gue cowok ya Nyarinya cewek lah Walaupun karakter gue ya cewek Loh Kok dia gak makan lagi ya? Gue say hi Oh Dibales loh guys Dibales say hello sama dia Wah seneng banget Orang gak makan apa ya? Gue makan sendirian loh ini Loh gue dikacangin lagi sama dia Ya Gue ditinggal Gue ditinggal Ina Ya elah sakit banget Sakit banget rasanya Gue ditinggal Sendirian lagi Sekarang Gue udah ngerti nih guys Nah ini kan ada bar tuh di atas Nah kalau kita say hello Maka akan nambah sedikit Kalau Lawan partner kencan kita itu say hello juga Bakal nambah nih Dan juga Kalau kita bertukar gelas sama partner kita Waktu kita kencan itu Nah itu akan nambah banyak banget tuh Berarti kita harus memenuhi bar yang ada di atas itu loh Kan ini ada loft tuh di tengahnya Nah itu harus dipenuhi Sampai dia itu berubah jadi merah Kayak gue pertama kali tadi Ini kan cuma satu kali baru ya Baru kuning ini Harus ada satu tahap lagi nih Biar sampai merah Tapi nih orang Kok gak mau nerima ya? Apa dia gak mau nerima gue bertukar gelas lagi gitu? Eh dia nerima dong Wah hatinya udah merah lagi Dan gue dapet coin seribu Wih Dari kencan Kita juga bisa dapet coin seribu nih Wah bukan kaleng-kaleng cok Kencan ketemu player lain Dapet coin Wah Gampang banget ini mah Wih seneng gue kalau gini mah Asik juga ya main komur lah Bisa kencan ketemu player lain Wah gak sabar gue nih Kalau rilis di gobel Pasti para bucin-bucin Wah Pada ngantri dah tuh Ya asal gak ada hode aja sih Cara untuk penuhin hatinya itu Gampang tuh guys Sebenernya kalian tuh pertama Hanya harus interaksi satu kali aja nih Kalian interaksi satu kali Terus Partner kalian tuh juga harus interaksi satu kali Nah jadi Bar-nya itu udah berubah jadi hati kuning Selanjutnya Untuk mengubah hatinya menjadi warna merah Nah kalian pilih yang icon loft Sebelah kiri nih Nah itu artinya kita udah Menjadi ikatan dari partner kita Ikatan ini adalah semacam berteman Nah berarti kalian menambahkan Partner kencan kita ini Di friend list pertemanan kalian nih Nah kalau udah Yang terakhir itu lah kalian bersulang Nah kalian bersulang Pilih yang sebelah ikon dua gelas Yang berada di pojok kanan bawah itu Nah kalau kalian udah bersulang Dan temen kalian membalasnya Nah bar itu bakal full tuh Bakal full Nah kalau bar-nya itu full Nah itu udah komplit Berarti kalian udah bisa mendapatkan Coin sebesar seribu nih Tapi ya tergantung lah ya Kalau temen kalian Partner kencannya itu Mau merespon bersulang Ya bakal dapet sih Bar-nya itu sampai full Karena kalau bar-nya itu belum full Nah kalian gak bakal dapet itu Seribu coin Jatahnya itu cuma tiga dalam sehari nih Nah ini nih Partner gue membalasnya Dan gue dapetin Coin nih Udah tiga per tiga Berarti sehari itu kita bisa dapatkan Tiga ribu coin Dari kencan di pantai ini Kencannya udah Sekarang kita lanjut lagi nih Jalan-jalan ke kotanya Oh itu ada player lain Wah dia jalannya lagi berlimpasi Pantai di kota ini Wah pasti enak kali ya Berjemur di tepi pantai gitu kan Kayak orang-orang barat gitu Bule-bule Nah ini adalah NPC yang ngasih kita misi nih nantinya Gue suka banget selama NPC itu Karena rambutnya biru Bajunya biru Wah Gue paling demen dah warna biru soalnya Makanya karakter gue juga pake Mantel warna biru Ini mantel atau dress ya Atau jangan-jangan ini dasar warna biru Nah ini ada NPC juga nih NPC tempat menjual peralatan kucing Mulai dari bursana kucing Nah kalian bisa dandanya nih Kucing kalian sesuka hati kalian Kalau kalian gak punya kucing diri lah Kalian bisa dandanya nih Kucing kalian di komod lah Nah di seberang toko kucing Nah ini ada semacam toko Yang kita harus masuk ke dalam Untuk mengaksesnya Wah Ini kayak Itu loh Yang di mall-mall itu Usok so mini so unique low itu Wah Ada penjaganya Mbak-mbak rambut pendek Wih dih Meshing banget loh Rambutnya ungu Dasinya ungu Selananya ungu Oh ternyata ini tempat kita membeli pakaian guys Wah Banyak ya pakaiannya Tapi ini belinya pakai kerang kuning loh Wih harganya lumayan sih Ada yang topi bajak laut juga Wah ada jamur juga Oh jual furniture juga Wih mirip banget nih Sama Uniqlo Usok so mini so itu Wih Berarti saat jual pakaian juga jual furniture Tapi ini banyak banget ya Outfit yang dia jual Gue sampai bingung harus beli yang mana Beli yang warna Krempit ini Atau yang birunya ya Atau yang topinya ya Kalau kalian ada saran nih Gue harus beli yang mana Komentar di bawah video ini ya Jadi nanti gue bakal beli Dan gue Akan masukin komentar kalian di video gue selanjutnya Kita lanjutkan lagi nih Jalan-jalan ke lingkotanya Tak ajalah gue belilah bajunya Kalau udah ada komentar kalian Nah selanjutnya kita ketemu sama Mas-mas ganteng ini nih Wah Pakai kemeja tangan panjang berdasi Orang penting nih Oh ini ikonnya pernah gue lihat nih Ini kalau kalian mau masuk clan atau semacam guild Nah kalian bisa join disini nih Ada banyak banget clannya Atau kalian bisa buat clan kalian sendiri Dengan 500 pink diamond Nah Oh Berarti mas dia ngurus guild guild disini Ini kucing Kenapa mejeng disini ya Ada 3 kucing lagi Ini kucing sebenarnya apa ya Oh Ini kontes kucing Nah Kalau kalian yang pengen daftarin Kucing kalian ikut kontes Nah kalian bisa daftarin nih disini nih Kalian bisa mendapatkan poin yang paling tinggi Agar kalian mendapatkan hadiah utamanya nih Wah Lucu-lucu ya kucing-kucingnya Ada pake topi baling-baling bambu Wah Yang lebah ini Gue pernah liat nih kostumnya Gimana ya Gak ada kucing Gue pengen keseberang dulu nih Ama mas-mas yang pake Shell bulu-bulu warna pink Dari setelannya sih Kayak stylist gitu ya Apa dia desainer baju Eh desainer baju ada di kota deh Eh di desa maksud gue Oh Ada ikon gunting cok Ini tempat Ah Tempat gunting rambut Ngubah penampilan kita Kalau di kita itu barbershop tuh Oh Berarti kalau misalnya kalian kurang suka nih Waktu kalian kustomisasi player kalian pertama kali waktu main game Nah kalian bisa ulang nih Kalian bisa ubah warna rambutnya Mau misalnya warna kuning atau warna biru atau warna ungu Bisa kalian pergi ke mas-mas ini nih Gila Bajunya sih Maco ya Dada kebuka gitu Kayak bidang-bidang gitu loh Oh Bisa diubah juga nih Semuanya bisa diubah sesuai keinginan kalian nih Tapi ini bayar nggak ya Hmm Kayak bayar deh Nah kalau kalian mau ganti penampilan kalian tuh Kalian harus punya tiket nih Tiket yang ada gambar masnya tadi Yang ini nih Gambar abang-abangnya Abang-abang foto rambutnya Nah kalian bisa apa-apa dapetin nih Gua dapetin 7 ini gratis nih Dari daily login gua bisa dapet soalnya Oke mas dadah Bye bye Wah Ini bener kayak gua masuk ke dunia anime gitu loh Gila bagus banget grafisnya Ini ada putih-putih nih Bangku banyak Jangan-jangan Tempat kita bisa menikah Itu juga ada pendetanya loh Wah Jangan-jangan bisa menikah disini kah Gua nyoba ngobrol lu ambisinya Oh Nggak ada apa-apa ternyata guys Tapi nih Ada kayak altar gitu loh Tempat pernikahan berlangsung Kalo kayak di Arvosmen itu kan Pastornya kan ya Yang ada yang pernikahan kitanya Jangan-jangan gua harus nunggu update selanjutnya Di Komori Live nih Soalnya Komori Live kan baru rilis kan ya Game nya itu baru launch di Taiwan nih Kayaknya gua harus nunggu update selanjutnya Tapi jangan-jangan emang bisa nikah nih Dan sekarang gua udah berada di kuil Cok Wow Gua kira eh Ada player loh Yang lewat barusan Ya ngapain ya di kuil ini ya Jangan-jangan dia Kayak yang di anime-anime jenis yang SMA gitu loh Yang ke kuil Waktu perjalanan liburan sekolah School trip gitu Terus dia buat permohonan Wah Ada gambar kelinci Jangan-jangan ini kuil untuk Dewa kelinci Kalo di samping ini ada apa ya Oh buntu Ternyata gak ada apa-apa Aku kira ada sesuatu Eh Ini ada pohon gede Yang diikat sama tali Terus ada jimatnya gitu Wah Ini gua pernah lihat juga di anime nih Ini Kayak kuil-kuil tempat untuk Menyembah gitu loh Dewa tanah atau dewa apa gitu Tapi itu kayak patung apa tadi ya Patung kelinci juga gitu Atau patung musang ya Widih Itu ada Wah Ada pendeta wanitanya Penjaga kuilnya Wih Kayak Di film Inuyasa loh Kikiyo kalo kalian tau Wih Gila Ini sih Mantep Abis nih grafis Komodil ini Gila Ampe ada kuil Yang kayak gini Wih nih Ini juga ada nih tempat untuk Persembahan gitu Tempat untuk berdoanya mereka gitu Wih Yang paling ciri khasnya itu Yang tali diikat gitu Terus ada jimat-jimatnya gitu loh Wah Gila sih Komodil ini bagus banget Oke guys Kira-kira video kali ini Jangan lupa ya Share video gue di social media kalian Di Facebook Whatsapp Instagram Semuanya Yang lupa selalu bersyukur Terima kasih dan Da-dah Bye Bye